Well guys, hari minggu ini gue gabut di kosan, jadi kita bakar-bakaran aja yuk alias berbekiuan alias grill-grillan dan ini lokasinya ada di balkon kosan gue. Daerah mana, gak usah dikasih tau, nanti kalian pada dateng semua. Dan pastinya ya, kalau mau tau, simak aja videonya dan jangan lupa untuk memberikan komentar dan like-nya. Yang menunggu subscribe, langsung aja di-subscribe. Dan ini nih belanjaan kita sebelum kita masak-masak pagi hari ini gitu. Tadi ada daging, kita beli di SNL, kemudian kita juga ada berbagai jenis sayuran. Dan sudah lah ya, kita preparation alias siap-siap dulu nih untuk perbumbuannya. Nah sebelumnya, kita marinase dulu nih gitu ya semua daging-daging brisket yang sudah kita beli tadi gitu. Ini bumbunya macem-macem gitu. Dari bumbu kering, sampai bumbu basah, sampai bumbu cair. Kemudian kita aduk-aduk. Nah biar makin sedap, gak aduknya pake tangan guys. Kenapa pake tangan? Ya biar kalau diaduk pake spatula atau pake centong kan tidak ada kenaikan suhu. Nah salah satu nih triknya kenapa makanan itu lezat kalau kita aduk pake tangan. Karena suhunya akan naik gitu. Nah inilah yang membuat si bumbu-bumbu ini makin meresap. Proses membanggang pun dimulai. Tapi ini sudah di marinase lah sekitar 3 jam gitu ya. Biar bumbunya meresap gitu. Nah ini kita kasih margarin. Nah biar agak sedikit basah lah gitu. Balau ini bau lah kan? Semuanya dimasak dengan dua orang ini yang sepanjang. Nge-grill ribu. Ambil lagi ini loh. Ambil lagi raka. Jadi kan ini kosan awa ya woi. Ini tuh kayak gini nih. Balkon. Udah balkon. Ada loh orang barbecue ini disini nih. Hai, selamat datang di barbeque chef ya. Oh, barbeque tuh kosan awa kan tuh. Terus kalau lihat loh disana pemandangannya loh. Tuh. Nah ini lah penguasa-penguasanya di sini sih memang. Sebenarnya bisa buka restoran untuk terjadi. Ini dine-in. Oke guys, ini sepertinya udah mateng ya. Dan kita langsung plating aja dulu. Kita taruh piring. Dan kita akan nge-grill untuk kloter berikutnya. Eh, hehehe. Tapi sepertinya semua orang lapar. Dan kita akan cucipin dulu. Gimana bapak lulu? Nambaknya untuk kloter pertama ini kalau nggak pakai nasi nggak enak. Langsung aja ya, kita hempaskan ke nasi bulan ini guys. Dan ini beneran nih kayak rasbol yang ada di hotel-hotel. Wow, sayurannya banyak kali bu. Biar sehat katanya kan. Kalau lihat kan. Ini menikmatinya bisa aja langsung pakai selada kayak gini. Nggak usah pakai nasi. Langsung dimasukkan. Kasih sambal. Biar mantap. Langsung keriuk, keriuk, keriuk. Jadi kalian udah paham lah ya. Kenapa geng awa nih pada gendut-gendut kayak gitu lah ya. Karena memang nggak jauh jauh. Sertalnya dari makan, gibah, makan, gibah gitu. Nah kalau nggak makan, gibah nih. Hehehe. Oke guys. Untuk ronde pertama udah selesai. Hehehe. Kita masuk nih ronde kedua. Sebelumnya kita tumis dulu ya barang bawang bombay kayak gini. Biar secara aroma dan flavor-nya juga lebih mantap. Nah langsung nih abis ini kita masukin lagi nih daging-daging brisket yang tadi sudah dimarinase gitu kan. Nah sudah lah ya kita biarkan dia bergejolak. Nanti kita balik-balik kayak gini gitu. Pokoknya ini sampai mateng. Yang kita sukanya itu yang mateng ya guys. Bukan setengah mateng. Nah inilah ya temen awa kan rajin lah. Lululupi Tandriani yang sekarang nih jadi penegak kerja Indonesia. Katanya Singapura. Nah pulangnya 3 bulan sekali. Nah ini event ini dalam rangka menyambut dia nih. Gitu. Ya udah lah ya. Sambil lagi kita bergibah-gibah kan. Masa kan. Ini kelihatan sendiri nih. Tapi orang-orang di belakangnya. Di belakang kamera. Sambil bergibah nih. Udah lah mateng kan. Nah udah mateng kayak gini yaudahlah ya. Langsung aja gak lama-lama kita santap lagi. Tapi jujur ya. Kayak gini tuh jauh lebih hemat dibandingkan kita makan all you can eat di restoran gitu. Kok di restoran mungkin sekitar di 125 atau 150 bahkan ada yang 200 ribu rupiah. Nah ini kita dengan semua daging premium, sayuran premium. Ini mungkin hanya habis sekitar di 600 ribu. Tapi udah bisa buat orang 10 sebenernya ya. Ini kayaknya ada yang telat datang nih. Akhirnya cuma dapet indomie aja lah ya. Sama daging brisket yaudahlah ya. Nanti abis ini kita masak lagi lah ya. Kita turunkan dulu lah ya semuanya ini ya. Kita istirahat dulu. Abis ini kita makan. Bye.